Oh, Krampi Gizel All for one And one for all Ah, shut up And get out from my lord Hobicon, Autofuse, Education Fair, Roadshow Anda mungkin teruja dengan event-event yang diadakan di KK Dan mungkin tertanya, adakah ia percuma untuk menjalankan acara-acara seperti ini? Malangnya, sualan ini macam tanya Polika Karabau, Tarambang, Panjat sampai Gunung Kinabalu Terima kasih dan konsiko atas sokongan anda semua Channel Aki Kinabalu lebih daripada 1,000 subscriber Hari ini kita akan countdown 10 kos tertinggi Dalam penganjuran acara-acara atau hosting event besar Anda kira cosplay kah, showcase kah, maximum kah, minimum kah atau moginum Semua senarai ini adalah sebelum kejadian COVID-19 melanda Jadi jangan marah kio kalau anda ngam Video Top 10 Borneo di-upload setiap minggu Sila tekan butang subscribe dan noceng untuk mendapat update daripada kami Nombor 10 Mija Karusi 300 ke 2,000 ringgit Mau duduk free-free? Sorry lagi, duduk yang ini pun kena loceng berbunyi Duduk di tanah pun mau usin kalau di luar Kadang-kadang, tu tempat memang ada meja karusi yang percuma Tetapi, kadang-kadang anda terpaksa minta bantuan dari tempat lain Haa, bila minta tolong tu, bukan betul-betul tolong kalau tiada duit Kadang-kadang, logistik, tenaga keraja, lori, bilangan karusi meja Semua kena cas, cas handphone pun kalah Nombor 9 Soket karan dan wiring 1,000 ke 2,000 ringgit Kadang-kadang, garai-garai atau buf-buf perlukan karan Kalau tidak mau tu, tipu tu Handphone habis bateri Ada power bank, ba? Power bank habis bateri? Nah kan? Bila perlukan karan, anda perlu tarik wire dan pasang soket elektrik Jumlah berapa panjang dan bilangan soket pun mau duit tu Terpaksa minta lagi bantuan luar Kalau tiada orang yang pandai di situ Lepas pasang, harap-harap lagi hendak trip seluruh dewan itu Kalau trip Bayar lagi Hehehehe Nombor 8 Sistem PA 1.5 hingga 6,000 ringgit PA system atau dikenali sebagai public address system Bukan parti armaitia Ialah sistem elektronik yang merakumi Mikrofon, amplifiers, loudspeaker Dan lain-lain untuk memperkuatkan lagi Suara MC atau alat muzik Asal orang boleh dengar dari jauh Dan peka kalau dakat Anda fikir ia juga percuma? Pikir lagi Harga ini biasanya termasuk jurur teknikal Pasal jarang takut alat ini yang dipinjam Akan dirosakkan PA system ini Dicas secara harian Ia makan duit Lagi banyak dan lebih Daripada wogok-wogok yang dipinampang Nombor 7 Siwa Dewan 2,000 hingga 6,000 ringgit Ini adalah harga untuk mengadakan pameran atau acara Di pusat membeli bela di KK sehari Atukoi Berapa sudah tapai bulimoginum ni Satu kampung lagi tu? Kalau anda bernasib baik Dapat sponsor dari datuk-datuk Datin-datin dan nenek-nenek Tetapi pun Kena bayar deposit 1,000 Tambah bayaran security Tambah bayaran anti-cleaner Tambah bayaran kemudahan Napa membayar Habis itu security dan anti-cleaner Kemungkinan bukan pekerja Dari pusat sana Tapi dari agensi lain Nasib bagi malang Kalau hari pemasangan Dan hari pembukaan pun dicas Itu orang bilang pokai Nombor 6 Permit gerai 500 ke 10,000 satu hari Ini adalah kas-kas untuk event Yang ada booth Seperti pendidikan Sosial Pelancongan Cosplay Yang ada garai Mau jual sesuatu di garai? Bayar Mau pamer sesuatu di garai? Bayar Mau duduk diam-diam saja di garai? Bayar, bayar dan bayar Di samping bayar sewa Untuk garai Anda perlu bayar 70 ringgit Kepada Gomen DBKK juga Jika nasib baik Konvensyen hobi-hobi Mempunyai cas kadar rendah Serendah 150 ke 350 ringgit Sahaja sehari Nombor 5 Tetamu jemputan 3,000 ke 20,000 ringgit Acara cosplay Kemungkinan Perlukan tetamu jemputan Dari Jepun Acara menyanyi Kemungkinan Perlukan legend Peter D.K. Lee Acara perasmian Kementerian Kerajaan Gomen-Gomen Kemungkinan Perlukan Ehem Oi na Kenapa mahal betul Habis ada perlukan logistik Permit Makanan Tanpa tinggal Tetamu jemputan pun manusia juga Takkan suruh Diarang modok Di bawah jemputan likas Nombor 4 Lampu pentas Atau dikenali Sebagai Stage Line 5,000 ke 10,000 ringgit Kalau mau acara yang menarik Terpaksa juga Bayar dengan menarik Lampu-lampu pentas ini Diperlukan Untuk membuat Visual yang cantik Untuk dirikan Anda perlu Juga satu tim teknikal Untuk pasang Dan jaga Salah jaga Terbakar Tua orang Di atas pentas Nanti Atau Lebur Makeup Artis-artis Nombor 3 Bayaran Percetakan Printing 5,000 Ke 10,000 Ringgit Anda mungkin Didak terpikir Kenapa Cetak-cetak Begitu mahal Banding yang lain Ini adalah Kerana Backdrop Pentas Kenap Print Poster-poster Acara Kenap Print Brocer Kenap Print Leaflet Kenap Print Apa lagi Yang tidak perlu Print Logistik Termasuk Pengangkutan Bawah Benda Yang dicetak Dan Tenaga Buru Yang mengangkat Juga Perlu Dibayar Terang Bukan Makan Rumput Tau Ada lagi Yang lain Termasuk Permit Iklan Laman Web Dan Pembayaran Profesional Hanya Duit Tidak dapat Diprint Kalau dapat Diprint Kena Tangkap Nombor 2 Econ 1,000 Ke 20,000 Ringgit Ini Kamu Taulah Semenjak Musim PKP Ini Bagi Yang ada Econ Sajuk Memang Sejuk Syuk Memang Syuk Tapi Bila SESB Sampai Nah Kalau Kalau Bukan Kau 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 Air 船 Rusak Habis Balik Balik Kena Pakai Terpaksa Bayar Servis Baiki Air Kalau Sudah Mahal Di Rumah Apalagi Kalau Mahal Bango Di Event Ada Setengah Tempat Dia Cas Ikut Jam Dengar Pun Sajuk Sudah Bagus Lagi Bagus Ir Free Free Sana Inilah raja segala raja Paling cantik pun dia Paling terror pun dia Paling tambirang pun dia Paling mahal pun lagilah dia Dia sendiri pun kadang-kadang semahal satu event sendiri Kuat makan karan dan perlu ramai orang teknikal Tiada dia Maka macam satu hari kau undap main handphone atau buka komputer Itulah anda pun tidak dapat buat Apalagi kalau orang tidak gunakan dia di event-event Itu saja untuk kali ini Ingat senarai ini adalah sebagai rujukan Habis harga pandai tukar-tukar Macam main saham terutama semasa musim COVID-19 Jangan lupa jaga penjarakan sosial Dan cuci tangan selalu pada musim ini Terima kasih dan konsi kau